Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa lagi dengan gue Boban Santoso Seperti yang kalian tau sebelumnya gue pernah ngomong Kalau kita bakalan 4 juta subscriber Dan udah 4 juta subscriber Sekarang kita bakalan bikin konten spesial Kalian suka? Jadi guys Kesempatan ini adalah kesempatan spesial Bagi kita bar Kita mempunyai alat yang mendukung yaitu Dan sekarang kita bakalan Realisasikan proses memasak Satu ekor sapi Kasih liat boy Jadi guys ini adalah satu ekor sapi Yang gue beli sama pedagang kambing sebelumnya Ini dia cuplikannya buat kalian Ayo Pak kita liat sapinya Pak Oh motongnya disini Pak ya Kita liat sapinya Dulu kita beli dengan si Bapak yang kambing Yang ini berapa Pak? Yang besar ini 14 juta Itu sampingnya? Sampingnya 15-an itu Kalau yang itu agak sedang loh Tengah itu Tengah? Tengah itu Itu gede itu Oh gede itu Sekarang 16-17 itu 16-17 Iya Oh ini ya Ini yang lebih kecil Paket hemat ya Tapi tetap satu ekor Umur berapa ini paling ya? Eh udah bisa itu Umur berapa ini paling Pak ya? Ini yang bulan 3 bulan 4 bulan 4 bulanan ya 1 meteran ya Iya Kalau yang jumbo ini 1 ton ada mungkin ya Lebih Pasaran yang jumbo ini bisa berapa Pak? 15-an Ini kalau ini bisa berapa duit ini? Ya itu lah Segituan ya Kalau itu lebih kecil lagi? Banyak Nah itu lebih kecil Jangan 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 Oh laki Paling ini lah ya Iya itu dibesarkan itu Sebelumnya gue sempet tawar-menawar yang gede yang kecil Ternyata kita jatuhnya-jatuhnya yang kecilan aja boy Ya gak bohan? Ya Habis berapa bos? Sapinya aja 5 juta lebih Bumbu-bumbu 1,5 7 juta belum sama perabotan yang lain-lain Perabotan ini kita khusus spesial Memang buat konten sapi ini Belasan juta Tapi gak apa-apa guys Kita bakal bikin yang spesial Karena hanya Seth Boban Santoso yang bisa membuat sapi ini guys Guys Kita unboxing Di sini kalian bisa lihat Ini adalah sapi yang umurnya 3 bulan 4 bulan guys ya Dan beratnya sendiri Kata Pak Haji-nya ya Ini ada 50 kilo Ini 50 kilo sapi ya Dan kabar baiknya Ini kalau misalnya kita berbagi kepada temen kita yang umat muslim Ini sudah dihalalkan Atau apa gak jali? Dihalalkan Disembelih Sudah disembayangi Bukan sembayangi Di apa itu? Di selamat Beneran bukan? Di doain Di doain ya Goblok loh ya KTP loh KTP ya Oh my god guys Tinggal ini Tata-tata Gue coba gendong ya Ini berat banget ya Ini pertama kalinya Kita bener-bener niat ya Tinggal ini Tata-tata Tinggal ini Tata-tata Guys Ini kita bakalan masak serius Karena kita akan bagi-bagi kepada warga Warga di sekitarnya kita ternyata Bobby Bukan Bobby Suka dengan masakan Bobon Satoshi Oke kali ini kita bakalan masak serius Kita bakalan bikin Sapi Lada hitam Subscribe lah tuh guys Jadi guys Untuk bumbu-bumbunya tentunya sangat simple Seperti disini Ini ada lada hitam Dari Sunrise Indonesia Thank you Sunrise Indonesia Dan kita juga akan membagikan paket sembako dari Sunrise Indonesia Berupa Ubi-Ubi Bumbu-bumbu Palawija Dan lain-lain Thank you Sunrise Indonesia Disini juga ada micin Disini juga ada apa weh Ketumbar Dan disini juga ada soda kue Kenapa gue pake soda kue guys ya Karena Kata orang ya Kalau misalnya daging sapi dikasih soda kue Dia bakalan lebih lembut Kenyal-kenyal Tidak seperti nanas Dia lembutnya akan hancur Jadi Kita menggunakan Soda kue cap Kopo-kopo Belum goblok Endros Endros Sekarang guys Kita bakalan tuangin Soda kuenya Laku Lagi si Sela Lagi-lagi Kambing juga Ini juga Kamu gak mau yang mateng? Enggak Mau yang mentah aja? Iya Kedir Sih Bo-bo-bo Boleh di mana? Bebas deh bebas Bebas Yaudah Guys kita kasih Sela ya Jadi karena Sela minta Kita akan kasih ya Karena memang ini intinya adalah berbagi Ya gak Sela? Iya Tapi kenapa kamu tidak boyang mateng? Kamu dua-duanya Oh dua-duanya Yaudah Bagus Nanti cuci ya Dagingnya bisa Maaf ya Ya nanti cuci Sela Lagi Sela Sela dapet yang spesial Semuanya guys ya Ini Koko udah 4 juta subscriber loh Sela Mantep gak Sela? Kamu waktu kerja disini Kamu lihat Koko berapa juta subscriber? Satu jutaan Iya Bagus kan? Iya Kamu senang gak kerja dengan Youtuber paling top di Indonesia? Senang dong Senang ya Mantep ya Banyak daging-daging ya Iya yang banyak Yang banyak ya Iya yang banyak Ya habis aja Dah Lumayan ya 2 kilo Dah Kamu senang Oke sekarang kita bakalan lanjutin Proses pembumbuhan Karena regam pembumbuhan ini Sesuatu yang kita goreng Akan menjadi sesuatu yang sangat Menyamat guys Bapak-bapak Ameh-ameh-ameh Kalau konten yang Yang unfaidah Boleh ameh Kalau ini jangan dulu guys ya Jangan dulu Guys Sebelum kita taburi soda kue Kita akan sayat-sayat Helatu Supaya nanti digorengnya Lebih gampang meresap Dan tentunya lebih nik Bo Ya benar sekali Guys Ini udah kita sayat-sayat Saatnya sekarang kita Taburi soda kue guys ya Taburi secukupnya Biar dagingnya Seperti yang tadi gue bilang Kenyal dan empuk guys Udah Sekarang kita akan taburi garam Secukupnya saja guys ya Jangan banyak-banyak Karena takutnya nanti Ke asinan Ketumbar diatasnya juga Sampai menyeluruh Sampai semuanya Bener-bener tertutup Dan bumbu-bumbunya Meresap Jadi sekarang kalian lihat kan Kalau kita di Indonesia Ternyata ada chef Yang sangat profesional Tidak seperti di luar negeri saja Yang selama ini kalian lihat Kalian idam-idamkan Maka dari itu Kalian selalu support gue Untuk menjadi the next Indonesian Idol Yeay Guys kita juga akan Taburi micin secukupnya saja Ini bener-bener secukupnya Jangan terlalu banyak Ini adalah pamungkasnya Bumbu pamungkasnya Yaitu Lada Mas Andre Bang Fami Yaitu Lada hitam guys Kita taburi secukupnya Menyeluruh ya Supaya perfect gitu Mantep banget ini Ya gak boy? Ya gak boy? Lu boleh makan gak boy? Enggak Lu kenapa gak mau makan sapi sih boy? Si fuck boy ternyata Gak boleh makan sapi Bukan gak boleh Dia gak suka makan sapi guys ya Gak tau kenal Sedangkan gazali Tentunya gak boleh makan babi Jadi kalau gue masak Kadang tuh yang satu Boleh makan Satu gak boleh makan Tapi yang ini halal guys Halal Ya gak gak cali Ini halal kan? Guys ini adalah bagian belakang Yang udah kita taburi merica Dan tentunya sekarang kita akhirin Dengan garam Salp Perfect Sempurna Sekarang Saatnya kita bolak balik Lalu kita diamkan Tentunya setelah itu Kita akan masukin ke dalam Wajan yang besar kita Yang kita sebut namanya Big O Guys Sekarang kita akan tuangin minyaknya dulu guys ya Jadi sekarang gue udah masukin 2 jiri gen Atau 36 liter guys ya Tapi dilihat-lihat Kayaknya Sapi kita Kalau direndam Atau dimasukin secara langsung Tidak akan Masak Atau mateng Secara menyeluruh Maka dari itu Gue akan mengambil opsi Sapi ini akan di black Atau dipatah-patahin Atau dipotong Menjadi 4 bagian guys Yang penting batang Ini semua perabotan kita udah kita cuci Jadi semua steril Dan perabotan ini adalah perabotan yang belum kita gunakan Buat hal-hal yang aneh Bentar Kak Jali? Ya Jadi ini adalah penampakan sapi kita yang udah kita bumbuin Dan kalian bisa bandingin dengan wajan kita guys ya Ternyata wajan kita ini tidak cukup Sebenarnya untuk satu ekor ini Dibutuhkan mungkin wajan yang sekitar 2 meter Sedangkan ini sendiri adalah 1,6 meter guys ya Mau gak mau Ini bakalan gue black Black jadi 2 atau jadi 4 Karena lagi manapun juga Kalau gue goreng langsung seperti ini ya Ya boy ya Dia tidak akan mateng secara menyeluruh Karena di bagian atas ini ya Tidak akan kegoreng Dan susah dibolak-balik Bener gak boy? Iya Jadi mau gak mau kita harus mengambil opsi dipotong Sayang sekali ya Tapi gak apa-apa Ini tetap adalah sapi Lada hitam Untuk guys Guys Sekarang kita akan potong Akhirnya kita potong jadi 4 bagian Oke Sekarang saatnya kita goreng guys Guys Mau gak mau sekarang kita potong kecil-kecil Karena sekarang juga udah sore Dan takutnya nanti gak mateng Karena ini adalah Kita mau ngasih ke orang makan Ya gak boy? Tuh Jadi kita potong lebih kecil Lalu kita akan goreng Begitu lebih cepat Matang dan tentunya Lebih enak Eh boy potong boy Potong boy Guys Sembari nunggu si Park Boy masih potong-potong Ini sekarang gue akan goreng Tentunya gue aduk-aduk dulu ya guys ya Ini semua tadi bumbunya kalian tau kan Ada lada hitam Ada micin Ada garam Ada Apalagi boy? Tumar Uh perfect Ini gue yakin Warga-warga di sekitaran kita Pasti Senang ya gak boy? Alhamdulillah kita bertobat ya boy ya Oke lagi Ini adalah halal Pasti ada komentar nanti bilang Oke sekarang kita akan goreng ya Wih Jadi cuy Siap boy? Kadeok 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 Mantap Gila Alhamdulillah semoga berka Boy ya kak boy Amin Wuhu Kita gak pelit-pelit dagingnya Kita gede-gede tuh guys Wuhu Oke sekarang kita akan lanjutin Masukin dagingnya Lalu kita akan packing Semoga ini gak terlalu lama Karena warga udah pada ngantri guys Udah ada tawuran di depan ya Boy voy voy Senangat boy Teriak Guys, sekarang kita akan masukin Bagi sapi yang udah kita ijis-iris Terima kasih kalian tau ya Kopok-kopok, ratakan Wow, seru banget ini guys ya Jadi ya, mau gak mau guys ya Seperti yang gue bilang, sapi ini kita potong seperti ini Karena supaya matangnya merata Dan kita bisa berbagi guys ya Kalau bisa buat konten gue doang Sapi itu UG itu gak apa-apa Cuma itu mubajir banget, ini sayang banget Maka dari itu kita akan berbagi Kita berbagi masa pandemi seperti ini Kita tentunya terinspirasi dari Jerry Superman is dead Oh my God, kalian bisa lihat juicy banget Wow, jadi bener-bener ya Kanya the real Bobo Santoso chef terbaik ya guys Oke, jadi ini kita biarin dulu Mungkin sekitar 5 menitan Kita akan bolak-balik seperti itu guys Guys, ini udah Sekarang saatnya kita angkat ya Tiritkan Dan tentunya kita taruh disini Wow, perfect Matang Warnanya memang seperti yang gue pengen Warnanya memang agak kehitaman Karena cenderung dari lada hitam guys Dan kabar baiknya Kalau ini ya, bisa kalian goreng lagi Jadi nanti gue kasih ke orang Gue akan saranin dia Kalau misalnya mau lebih rennya Untuk digoreng lagi Tapi kalau mau dimakan langsung juga boleh Ini ke tingkat kekeringannya sendiri Udah manteng sebenarnya Tapi belum kering aja Sekitar 80% atau 20% lagi Dia bakalan kering Tapi langsung dimakan juga Mantap Guys, akhirnya sapi lada hitam kita sudah jadi Ini kalian lihat Tinggalin, tinggalin Silimat Udah lama kita Silimat Jadi guys ya Ini udah mateng Mateng secara sempurna Dan ternyata benar Soda kue itu membuat dia semakin juicy Oh my god Gampang banget Dilepek-lepekin tau gak? Oh my god Gila Ini kayak masakan stick Save Arnold tau gak? Gue pernah cobain ya Persis Jadi sekarang guys ya Stick Eh bukan stick ya Tapi lada hitam kita Kita akan masukin ke dalam box Yang udah kita siapin Ya boy ya Kita akan berbagi Karena sekarang udah agak maleman Udah mau maghrib ya Kayak gini Kita masukin dalam box gini Kita akan lakuin berulang-ulang Mungkin dapet sekitar 50 porti guys ya Dan tentunya kita juga akan bagiin sembako Seperti tadi yang gue udah kasih tau Itu adalah Bukan sembako sih sebenernya ya Itu adalah hasil panen ya guys ya Oke Sekarang kita akan bungkusin guys Tinggalin Oh my god Enak banget Jadi ini ya Gak terlalu kering boy Tuh 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 Lihat ya Tangan gue bersih Gue sering cuci juga Tuh 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 guys Jadi ini gak terlalu kering ya Ini kalau misalnya yang dapet Digoreng lagi juga bisa guys ya Dan rasanya ini nikmat semuanya Asin gurinya Mantap Akhirnya sekarang kita keluar guys Goblokers berbagi Gratis Yeay Semangat boy Semangat boy Jadi guys Akhirnya kita udah sampai di tempat ya Seperti yang kalian tau Ini adalah sebenernya tempat yang kemarin Dan Lebih tempat yang lagi ini adalah Di dekat lapaknya Angkel Mutu Kita juga dibantu oleh saudara kita Beli Aing Jadi dia juga ngejaga Supaya gak terlalu macet juga ya beli ya Dan Sela juga Dan ada Ghazali yang disebelah sana Jadi sekarang lagi di pinggir jalan Gue takutnya Kalau mengundang terlalu rame orang Makanya kita akan lakukan dengan cepat Oke boy Kasih lihat boy Ini dia Ini ada porsi kita Tapi kita ada 50 porsi Dan ada sembako kita juga Sembako kita mungkin ada sekitar 70-80 bungkus guys Oke sekarang kita akan berbagi Ayo Sel teriak Sel Gratis 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 Ayo sembako gratis Ayo gratis 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 Sembako gratis Jadi disini ada paket-paketnya Boy Kasih lihat Boy Ada bawang putih Ya silahkan Ya boleh Boleh Gratis Ini ada hasil panen Ini ada daging sapi Daging sapi Boleh makan daging sapi Nah ini ada Sapi landa hitam Oke ini yang ketemu Kas tambar pertama kita Oh ada adik juga Ini daging sapi Oke Mantap Ya silahkan Silahkan yuk Ayo Silahkan Silahkan Ini daging sapi Ini campur-campur ada bawang Ada itu Oke silahkan Makan syurah Ya ibu juga Silahkan maaf ya Ya silahkan Silahkan Ini ada ubi Ada ubi-ubi juga Ini ada daging sapi Ayo silahkan 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 Ya tetap jaga kesehatan Ya pakai masker Ini pak Ini daging sapi Ini bawang Ada ubi juga Disitu Dalamnya Hati-hati bawa pulangnya Silahkan Daging sapinya udah mateng Tinggal dimakan lagi Silahkan Masih panas Ayo Supaya gak mateng Masukkan ya Ke belakang bu Ke belakang Supaya gak begitu Rame Rame Ayo 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 Iya iya Bentar ya Rame guys Rame guys Silahkan Di bawang pulang Semoga bermanfaat Iya bu Ini daging sapi Silahkan Oh daging sapi Tidak mau Ayo silahkan Maaf Ini lupa Ini daging sapinya Udah mateng Agak masukkan Ayo pak Silahkan pak Ini daging sapi pak Tidak 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 Jangan berebut Nanti juga kebahagiaan Tenang aja Tenang aja Silahkan Yang mudah jalan duluan Ya bisa dimarahin polisi kita Hai Ya ini ada daging sapi Ini ada ini juga Silahkan Ya Ya daging sapinya Silahkan Ayo keluar Bentar 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 Ayo Ayo Masuk dulu Semuanya gak terses Ayo pak Yaudah jalan Ini motornya Ini motornya Agak baju Iya Iya Pelan-pelan ya Ini pak Pak Sakinya pak Udah 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 selesai Udah selesai Udah habis Udah habis Udah habis Udah habis Udah selesai Udah habis Jumpa lagi Tetep pake masker ya Jumpa lagi nanti Di kapan boy Konten berikutnya Alhamdulillah Mak Kapan bikin konten lagi Oh iya Nanti bikin lagi Siap Ya siap Pancati jalan Jadi cuma Sekitar 10 menit ya Udah habis guys Terus takutnya macet Untuk kita dibantu 5 menit 15 menit 5 menit 5 menit Gila Untungnya kita dibantu juga Sama Bli kita ini Jadi akhirnya Gak terlalu macet Untungnya seperti itu sih Kita akan jumpa lagi Di video berikutnya guys ya Terima kasih Bagi kalian yang udah support Ayo jalan macet nanti Oke terima kasih Bli Thank you Bli Sini lagi Thank you Siap Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax